Hai ah hai welcome to my channel untuk kamu yang bermampir ke channel ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan di kesempatan kali ini di video kali ini aku akan ini random banget sebenarnya jadi aku tuh kemarin baru beli buku ke Gramedia ya udah lama banget yang pernah masuk Gramedia semenjak since last I don't remember kapan gue ke Gramedia semenjak pandemi udah berjalan ketemu buku kalau pun pengen baca-baca buku baca-baca di aplikasi-aplikasi sekarang banyak kayak ibu itu ibuk-ibuk atau aplikasi-aplikasi novel yang bertebaran di luar sana dan kesempatan kali ini aku bener-bener mau review satu buku yang jadi favoritnya aku Hai kreatornya sih Hai ring lightnya lo yang kelihatan Mada penulisnya adalah gigray Gisela Hai ya dan sebenernya gini ceritainnya di Wattpad ya jadi sih penulisnya mungkin yang aku tahu dia sempat Hai atau memang menulisnya di Wattpad sampai akhirnya dicetak gitu dan yang lucunya Hai ini langsung aja ngasih gue review atau aku sebenarnya kamu komplain dulu sih jadi langsung kebak konten dulu ya review nanti di belakang gua ngomong minusnya dulu dari cetakan buku ini Hai berapa hari lalu tuh pas aku baca dalam sehari tuh aku bisa beresin satu buku aku satu hari satu buku ya terus kemarin aku dibuat kesel banget karena ada kesalahan cetak ya gue udah DM gue udah email cuma enggak ada balesannya sudah ya untungnya beberapa pecat halaman yang hilang bisa aku dapatkan di Wattpad so ya dari halaman 64 katanya sih Kak 64-97 ini pakai kamera depan maaf ini yang nge-mirror 64-97 hilang ya ah bukan hilang sih masih di loncat sangat jauh gitu sampai akhirnya setelah aku hitung-hitung aku kehilangan sekitar 31 halaman jadi yang harusnya 31 halaman ini berisi tentang Hai kelanjutan dari cerita sebelumnya malah si halaman-halaman yang di sini adalah Hai kayak copy paste dari halaman sebelumnya kayak kedua lagi tuh kayak nge-jiplak gitu lho ngeduplikat gitu jadinya dan akhirnya aku harus kayak kehilangan momen beberapa momen penting dalam buku itu kayak terus besoknya kemarin itu akhirnya suami aku ngeliat di Wattpad emang nggak ada ya sambungannya iya kenapa aku ngeliat di Wattpad aja akhirnya aku liat di Wattpad dan ternyata ada missing piece missing part si buku ini itu ada di Wattpad dan like Oh my god akhirnya meskipun aku sempat kecewa kayak ya kok buku ini hilang halaman ya alamannya sudah hilang tapi nggak apa-apa aku cukup terpuaskan oleh missing piece nya itu aku temukan di Wattpad Oke kita langsung aja ke review buku ini oke eh kalau dilihat dari sampul depan nggak tahu aku suka banget karena tuh pas di Gramedia ya jujur aja pas dilihat kayak aku tuh seakan tersihir oleh covernya yang super unik menurut aku balutan-balutan sih gambar-gambar tegas dari bingkai-bingkai apa ya ukiran-ukiran gitu ya yang mendegaskan banget kekolosalan dan kebangsawanannya itu juga apa ini namanya sampulnya yang lumayan tebal ya timbul juga warna yang tidak terlalu black ini tuh kayak coklat yang tua banget jadi hitam ke coklat-coklatan membuat si sampulnya udah-bener buat aku berkelas sih Oke langsung review bagian dalamnya ehm review buku gimana sih Mak ya pokoknya kalau misalkan kita ngomongin sinopsis ya aku cuma ceritain aja dulu eh bacain dulu sinopsis yang belakang kisah cinta beda masa yang terjadi di atas tanah majapahit dimulai dari pertemuan tak sengaja di perpustakaan gendis tiba-tiba tertarik ke masa lalu pada zaman kerajaan majapahit sejauh apapun gendis berlari gendis tetap masuk ke dalam dunia yang terasa aneh baginya majapahit gajah mada hayam muruk nama-nama tersebut terus berputar di pikiran dan penglihatannya hingga akhirnya ia jatuh cinta dengan gajah mada dan mereka pun melalui banyak hal-hal di luar kenali mereka malam ini sangat indah Kak Mas genisku jauh lebih indah to be honest sebagai pencinta salah satu hal-hal yang romantis ya mada ini termasuk bisa membawa gue membawaku membawa saya jatuh dalam ke teater of mine yang saya ceritakan sendiri tentang bagaimana percintaan yang di luar akal sehat ya eh bagaimana dulu kita zaman kecil tuh khususnya gue selalu dicekoki sama film-film Disney gitu ya film-film tentang pangeran berkuda apa segala macem sampai akhirnya ketika gue baca mada ini ini adalah bentuk dari kayak gimana sih rasanya mempunyai pasangan atau bernasib menikahi seorang bangsawan atau gimana ataupun sebaliknya jadi ya buku ini berhasil membuat hati kecilku hati yang paling lembut itu merasakan lagi merasakan kembali rasa-rasa romantis ya dari jokes-jokes yang ada dalam buku ini jokes-jokes yang mungkin bisa menyentil perasaan geli yang gimana ya geli dalam sini ada damatin kayak gemes gitu ya baper sendiri gitu dan nggak cuma itu di satu sisi juga perasaanku kayak dibikin campur aduk banget karena nggak semua cerita tuh bakal mulus terus kan pas ada konflik nah di konflik itulah kayak seperti membawa luka lama aja udah luka lama sih ke apa ya ya ini kan nggak jauh dari sejarah aslinya ya maksudnya kayak perjalanan waktunya itu ceritanya sama dengan seperti beberapa yang kita baca di buku-buku sejarah gitu tentang perang bubat tentang apa sumpah palapa segala macem kan ya itu di konflik itulah yang dimana bener-bener yang aku sampai netesin air mata aku waktu baca salah satu part di situ apalagi ya tapi menarik dari cerita ini si penulis menurut aku ya dia berhasil menggabungkan antara fiksi juga realita yang ada menurut aku gitu dan benang merahnya tuh kayak ketemu di tengahnya gitu paham nggak sih? aku sampai harus nyari kata-kata itu loh apa yang namanya aku tuh paling susah menjelaskan sesuatu sepertinya oke tapi pelajaran yang bisa aku ambil dari buku ini banyak banget banyak banget maksudnya untuk kalian mungkin yang muda-mudi yang baru baca buku ini ya kamu akan lebih melek sejarah lagi ya kamu akan bisa mungkin ada satu hal yang berarti yang dinamakan kesabaran penantian waktu cinta sejati sumpah janji dan apapun itu ya mungkin di jaman sekarang sekarang banyak banget kayak disepelekan atau direndahkan gitu ya gua pun dulu pernah menyepelekan atau tidak memperdulikan hal-hal itu padahal itu mungkin yang hal-hal yang paling inti yang paling murni gitu dari semua orang yang dimana kalo misalkan kita pun janji sama seseorang kita harus dapatin yang dimana kita kalo misalkan memang saya mencinta sama seseorang dan seseorang itu patut ditunggu ya lo harus bersabar gitu dan lo harus berteman dengan waktu jadi buku ini mengajarkan untuk kamu yang muda-mudi untuk lebih bisa mencari jati diri lu ya sebenernya ya dalam hal ini mungkin tentang bagaimana cara memanusiakan manusia bertahan pada satu komitmen gak cuma buat yang muda-mudi sih mungkin buat kalian yang sudah mungkin belajar dewasa gak usah mungkin tidak dipikir dari umur cuman mungkin untuk kalian yang mungkin umurnya sudah diatas 30 yang fokusnya bukan lagi tentang percintaan segala macem ini seperti kayak mengingatkan lagi kepada masa muda kalian ya sama seperti gua dimana cinta sejati itu adalah lo semuanya tentang waktu semuanya tentang menunggu jadi kayak gini lah buku ini cocok di semua kalangan umur dan dimana setiap lo yang membaca buku ini pasti akan disadarkan atau di apa tuh namanya di remind lagi di ingat lagi kepada hal-hal yang mungkin sudah kita lupakan gitu norma-norma kehidupan norma-norma diri kita sebagai manusia yang murni itu udah hilang gitu mungkin seperti itu aku ngomong ngacak gak sih? ya pokoknya gak tau lah ketika aku membaca satu buku tuh kayak itu bercampur adep present itu buat kalian yang mungkin memang suka baca novel fiksi atau novel-novel historical lainnya juga atau apapun jenis novelnya pasti mempunyai teater of mind sendiri dan apa namanya komentar sendiri well jadi intinya si Mada ini kalau dari tadi kan aku ngomongin pendapatku ya kalau misalkan menurut alur buku ini semoga tidak bloops bloopers atau spoiler karena aku gak mau kisah seorang gendis perempuan kota ya yang sudah lama tinggal di Jakarta ya tau sendiri anak milenial Jakarta seperti apa sampai akhirnya dia mengalami satu hal yang di luar akal sehat ya dia seperti sering mengalami yang namanya proses atau hal-hal hal-hal like deja vu ya seperti ada mimpi-mimpi atau kilatan-kilatan memori ruang atau memori waktu dalam perlihatannya dia itu itu hanya bumbu sebenarnya sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam satu buah perjalanan panjang dalam hidupnya dia bertemu dengan seorang tokoh pahlawan Gajah Mada Hayam Wuru juga beberapa nama-nama bangsawan lain mungkin yang ada di buku ini dan disitulah petualangan dimulai cinta kekeluargaan martabat harkat derajat semua hal itu terangkum jadi satu dan bagaimana si penulis ini yang aku baca dia bener-bener rapih dan epic menceritakan setiap chapternya menurut aku begitu dan semuanya yang boom ditambah ada sedikit plot twist di akhir aku lihat sih di akhirnya ada sedikit plot twist yang ini udah beres nih kok kok gitu lah ya intinya buat kalian sekali lagi sorry kalau misalkan gua ngomong ngalir ngidul yang gimana yang namanya review ngalir ngidul ya maaf deh gitu tau lu ketika lu beres baca buku juga ketika lu ngumpul sama temen-temen yang pencerita buku lu akan menjelaskannya juga mungkin hampir sama kayak gue gitu kita tahu nih ada disini kayak sulit untuk mengeluarkan gitu cuman sekali lagi reviewnya adalah untuk buku hardcovernya gua suka banget cuman missnya di kehilangan halaman tadi 31 halaman cuman it's okay gua udah bisa mendapatkan atau membacanya di whatpad untuk jalur ceritanya it's amazing buat aku ini bener-bener cerita sejarah fiksi yang nyaman untuk dibaca kalau lagu itu easy listening lah ya dan banyak jokes-jokes yang memang aku suka banget eehh receh tapi kelas ya aku gak tahu kenapa aku bisa bilang gitu kalau boleh langsung baca aja di bukunya intinya buat kalian yang pecinta historial fiction fiksi novel tidak ada salahnya untuk beli buku maden harganya aku kemarin beli di gramat yang di aku sedia di bali aku beli di duta plaza bali itu 99 ribu kalau kamu lihat disini aku ya 99 ribu kata gak sih kak ya ampun ntar gua foto aja dah ya pokoknya gitu so semoga review ini bisa membantu kamu intinya gua menyarankan lu untuk punya buku ini bertengger di rak buku yang ada di kamar atau rumah lu kayak gitu aja sekali lagi kalau misalkan gua harus menilai overall from 0 to 10 gua akan memberi nilai 8,2 oke segitu aja thank you so much for watching oh iya satu lagi pembatas bukunya juga lucu banget ya dia kayak cutting sticker gitu jatuhnya oke segitanya dulu review buku Mada dari aku salah satu buku novel yang memang lagi bestseller banget di momen sekarang kalau kalian suka dengan videonya boleh di like boleh di komen boleh di subscribe juga boleh di share terserah ya thank you so much for watching sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum